Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu abis Sobat Fishing Nah untuk para teman-teman nih, ini rail yang sangat spesial dari Daido ya tentunya Dengan merek Ares seri 1000 Pada video sebelumnya kita udah pernah review yang ukuran besar ya Dan untuk yang kali ini kita review ukuran kecil Ini sangat rekomen nih untuk para teman-teman Karena harganya murah banget, kisaran 170 Cuman kualitas sangatlah jago nih, sangat jos banget Dari Ares, produk Daido ya, seri 1000 Dan untuk speknya seperti ini Ini sangat rekomen untuk para pemula pancing ya Yang ingin menambah koleksi Harga murah, kualitas mantap, nah ini salah satunya sangat rekomen Tampilannya seperti ini Beuh, mantep banget Banyak teman-teman kita yang bilang Bang, dari Daido Ares ini emang kualitasnya mantap Saya ada juga pakai yang dari Daido Ares Kualitasnya emang mantap Harga sangatlah murah Untuk seri 1000 kisaran 170 kurang lebihnya Tampilannya seperti ini Tampilannya sangat simple banget Sangat simple banget tampilannya Dari Ares Dan disini jenisnya dari handle Belum power handle ya, atau biasa disebut screen handle Ini belum, ini masih model biasa menggunakan as tengah Atau baut dari samping ya Modelnya seperti ini Untuk putarannya sudah lumayan enak banget Dengan harga segini putaran seperti ini menurut saya sudah mantap sih ya Dengan seri 1000 Sangat pas banget untuk main kolam ataupun danau ya Sangat pas banget Disini dari Daido Ares seri 1000 Sangat pas banget untuk para mas bro yang pemain kolam ataupun casting Enak banget Putarannya pun lumayan ringan Dan untuk warna Seperti pada video ya Warna hitam Dengan kombinasi warna merah Seperti ini Terdapat bagian spool ini warna merah Disini untuk bahan bodi Ini bahan bodi karbon ya Rotor pun sama karbon Kalau untuk bagian spool tentunya ini aluminium spool Beuh, suaranya pun nyaring banget Aluminium spool Dan untuk suara clicker Coba kita dengerin Uh, suara clicker sangatlah Nyaring banget Sangat ngeri Sangat mantap ya pastinya ya Suara clicker sangatlah Keras banget Putarannya pun enak Sangat ringan Dan pastinya ini untuk putarannya sudah one way ya Biasa ada juga kan yang terdapat jedai gitu Kalau untuk E1 ini tentunya sudah one way Dan ini bagian on off Seperti biasa ya Terdapat di bagian depan seperti ini Terus dan selain itu Keistimewaan dari yang satu ini Bagian handle ya Bagian handle ini aluminium handle Bagian knob handle ini masih berbahan plastik Modelnya gepeng seperti ini Untuk tampilannya handle ini Untuk tampilannya handle otomatis ini lebih kokoh banget yang pastinya Disini untuk bearing 5 plus 1 ball bearing Untuk maksimal drag 7 kilo maksimal drag ya Untuk 7 kilo maksimal drag Dan untuk bagian kawat bel arm ya Pentalannya pun ini sangat kokoh yang pastinya Soalnya kemarin yang 6000 untuk pentalannya pun sangat kokoh Pasti ini pun sama kokoh juga untuk pentalan bel arm ya Materialnya sangatlah kokoh untuk bagian kawat bel arm Dan selain itu Ini coba kita lihat bagian pengunci drag knobnya ya Kalau yang seri 6000 dia terdapat seal Sangatlah mantap tuh Cuman gak tau untuk yang seri 1000 ya Apakah sama terdapat seal di bagian penutupnya ini Otomatis kalau terdapat seal lebih mantep banget teman-teman ya Wih sama Disini dengan seri 1000 sama ya Bagian penutupnya ini terdapat seal Otomatis lebih aman gitu Biar air gak masuk ke dalam bagian spool Bagian clicker seperti ini Masih menggunakan pair ya Dengan seri 1000 dari Daido Ares Suara clickernya pun nyaring banget yang pastinya Pokoknya satu ini rekomen lah Untuk para teman-teman Yang ingin menambah koleksi real spinning Dengan harga murah ya Ini seri 1000 Sangat pas banget buat casting Ataupun main kolam Harganya pun sangat terjangkau Kisaran 170 kurang lebihnya Tentunya dari Daido Yang sangatlah mantap Sangat rekomen banget Untuk para mas bro Harga murah Kualitas Jago banget Oke Jadi seperti ini mas bro Penampilan dari Daido Ares Semoga liputan video kita selalu bermanfaat Mas bro Salam satabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh